Paguyuban Alumni Sekolah Pendidikan Guru Negeri SPGN Denpasar 82 atau sekarang SMA Negeri 7 Denpasar menggelar Temu Alumni. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan HUD kelima Paguyuban di Wantilan SMAN 7 Denpasar kemarin. Peringatan hari ulang tahun kelima Paguyuban Alumni SPGN Denpasar 82 Angkatan 1979-1982 berlangsung meriah. Para alumni ini tampak sangat berbahagia karena kembali bisa berkumpul dengan para teman-teman satu angkatan dari tahun 1979 hingga tamat pada tahun 1982. Temu alumni ini sekaligus membuat mereka teringat masa-masa indah bersama teman-teman satu angkatan ketika sama-sama masih menempuh pendidikan di SPGN atau SMAN 7 Denpasar sekarang. Temu alumni ini dihadiri oleh 125 anggota dari 262 yang terdaftar. Selain itu hadir juga para guru-guru yang mengajar mereka para rentang tahun 1979 hingga 1982 yang tentunya kini sudah sepuh dan pensiun. Puncak peringatan hari ulang tahun kelima Paguyuban Alumni SPGN Denpasar 82 ditandai dengan potong tumpeng yang diikuti Kepala Sekolah SMAN 7 Denpasar Cokordo Gede Anom Wiratmaja, Ketua Paguyuban Alumni SPGN Denpasar 82 dan para guru-guru. Penyerahan bibit pohon langka serta penyerahan apresiasi dan bingkisan kepada para guru-guru yang sempat mengajar para alumni SPGN Denpasar 82. Wayansuro Ketua Paguyuban Alumni SPGN Denpasar 82 mengatakan alumni SPGN Denpasar 82 adalah wadah untuk berkumpul sekaligus memperkuat komunikasi dan jalinan persaudaraan meski kini para alumni telah terpisah oleh jarak dan kesibukan masing-masing. Wadah Paguyuban ini sangat bermanfaat untuk berbagi dan saling mensupport satu sama lain sesuai tema hut kelima ini meningkatkan kebersamaan dengan nampak tilas menuju sehat dan harmonis. Wadah ini kami bangun tujuannya tentu ingin ada komunitas untuk saling informasi, saling kedek mekenyum karena kita tidak ada cari lain hanya itu tujuan kita sehat murah yaitu dengan harmoni dengan diri kita dan lingkungan dengan teman dan sebagainya bagaimana cara supaya kita tetap dalam keadaan sehat walau pihak. Sementara itu Kepala Sekolah SMA N7 Denpasar menyebut baik dan mendukung keberadaan Paguyuban alumni SPGN Denpasar 82. Paguyuban ini diharapkan bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari SMA N7 Denpasar untuk terus memberikan dukungan-dukungan untuk kemajuan SMA N7 Denpasar. Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan dan lingkungan yang telah dilakukan para pengurus dan anggota alumni SPGN Denpasar 82. Kemudian sebagai juga salah satu temukangan untuk meningkatkan imun Kadini Kang Wahu sehingga nantinya merasa bergembira, senang, sehingga nantinya bisa membawa aura positif bagi SMA N7 Denpasar sehingga nantinya ke depan SMA N7 Denpasar biar tetap semakin jaya, semakin jaya, semakin jaya dengan cara bagaimana menumbuhkan karakter yang baik pada anak-anak ini untuk hidup mereka di kemudian hari. Serangkaian peringatan hari ulang tahun paguyuban alumni SPGN Denpasar 82 kelima sebelumnya telah digelar berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan seperti kunjungan ke pantai asuhan, persembayangan bersama, dan penanaman 35 bibit pohon di lingkungan SMA N7 Denpasar. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan berbagai kegiatan seni budaya yang dibawakan oleh para anggota alumni SPGN Denpasar 82. Terima kasih.